Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Maestro Jaring teman-teman, kali ini aku ingin mentutorialkan cara menambal jaring yang ropik besar begini ya teman-teman kita nanti akan membuat tambalan persegi panjang ya kotak-kotak panjang ya teman-teman karena ini ropiknya agak besar kalau dijahit membutuhkan benang yang agak banyak oke jangan bermalah-malah lagi ya teman-teman kita akan memotong jaringnya biar sama rata menjadi kotak panjang ya disimak baik-baik ya teman-teman ini teman-teman pertama-tama kita potong ya kasih rata ini semua ya semua kita kasih rata menjadi lurus ini ya teman-teman kita buang-buang semua nanti akan membentuk persegi panjang ya teman-teman teman-teman ini ini nanti akan membentuk persegi panjang karena kita akan menambal jaringnya ya ini sangat panjang sekali teman-teman ya kita terus potong lagi sini ya kita buang biar menjadi kotak nah ini begini ya teman-teman kita potong semuanya tunggu kita potong semuanya ini ya ini teman-teman ya ini lihat disimak baik-baik cara motongnya nanti dia akan menjadi persegi panjang kotak ya ya untuk bawahnya sama pinggir sini bawah sama sini pinggir ini sudah rata ya teman-teman sudah rata baru kita akan potong sebelahnya sini ya teman-teman sebelahnya sini kita potong kalau ini robeknya sampai ke sini kita tambah lagi ya oke kita tambah lagi ditambahkan lagi memotongannya menjadi lebar nah ini teman-teman ya coba disimak baik-baik cara pemotongan untuk membuat jaring yang robek ini kita tambah menjadi kotak oke setelah ini sudah dipotong teman-teman ini sudah agak sudah mau membentuk kotak ya teman-teman tinggal atasnya sini belum dipotong ya atasnya ini kita mau coba potong ya teman-teman teman-teman semua oke oh begini ya teman-teman nah ini sudah terpotong kita buang kita potong lagi yang sini ya ini terus ya teman-teman ya disimak baik-baik teman-teman untuk para pemula yang ingin belajar menjahit jaring itu ikuti saja channelnya ya maestro jaring karena disini kita mengulas seputaran jaring dan kapal-kapal melayannya jadi juga bisa melihat tutorial jaring juga bisa melihat cara kerja melayan kita melayan Indonesia nah ini teman-teman jadinya sudah menjadi kotak ini sudah menjadi kotak tinggal kita mencari bahan untuk menambalnya ini ya teman-teman oke nah kita sudah menemukan penambalnya ya teman-teman ini ini penambalnya ini buat menambal jaring yang sudah agak koyak-koyak begini ya untuk cara penambalannya ya teman-teman kita harus memotong bagian yang ini ya kita sesuaikan saja ini kita potong bagian yang sini nah potong saja ya teman-teman sudah kita ambil lurusnya setelah dipotong begini kita potong lagi yang sini ya oke potong lurus semuanya ini sudah menjadi siku ya sudah menjadi siku baru kita dipasangkan yang sikunya ini ya teman-teman ini siku ini kita pasangkan yang untuk mau ditambal ini karena agak besar mungkin videonya agak lama ya teman-teman begini ya teman-teman oke setelah itu baru kita dijahit ya mulai dari sini ya teman-teman ya sini kita ambil dari atas begini ya teman-teman disimak baik-baik ya oke kita ambil dari atas ini diikat kita agak pelan-pelan dikitnya teman-teman nah ikatnya dua kali ya biar tidak lepas setelah itu ujung ini ya teman-teman kita tempel ke sini ini langsung kita ikat udah nyangkut ini teman-teman oke jatuh nah ini ujungnya sini kita ikat ya teman-teman nah kita ikat begini biar dia agak kencang kita ikatnya dua kali ya gini ya teman-teman nih jangan lupa ya dua kali setelah itu teman-teman baru ekor sini ketemu di pinggang ya untuk ekor ini ketemu di pinggang ini kalau untuk jaring-jaring pagar tidak apa-apa kita pakai model setengah mata ya setengah mata kalau setengah mata begini ya teman-teman ya disimak baik-baik teman-teman kita ikatnya dua kali lah biar kuat nah ini sekarang sudah nempel lah teman-teman sudah nempel tinggal kita ikuti terus alurnya antara mata satu dengan mata yang lain ini tinggal terus kita ikat ikat antara pinggang dan ekor jadikan satu oke pinggang dan ekor jadikan satu dua kali ya teman-teman jangan lupa ikatnya pinggang pinggang dan ekor ya begini terus kita ikat dua kali jangan lupa biar enggak lepas ya kita terus ikuti sampai di pojokan jaring yang mau piluk tadi ya berarti agak panjang ini ya teman-teman agak panjang ini agak panjang untuk membuatnya ya karena ini tadi sobeknya lebar jadi kita mempunyai alternatif ditambal oke terus begini kelihatan ya teman-teman ya caranya kalau enggak kelihatan nanti komen kita mengulang lagi videonya ya terus ya teman-teman ini sampai mentok di pojokan kita akan terus sama ya ekor pinggang ekor pinggang ekor pinggang terus ini walaupun kelihatan lurus ya teman-teman nanti juga kalau sudah jadi dia enggak lurus teman-teman dia akan menjadi zigzag ya begini teman-teman ya terus diikat sampai seluruh yang sudah terpotong tadi kita sudah rapat karena sudah diikat dijadikan satu antara pinggang dan ekor ya dua kali teman-teman ikatnya ya nah ini masih ada satu dua tiga ya teman-teman tiga untuk tiga ini karena ini pemotongannya kurang berarti kita potong lagi ya teman-teman sini ya setelah sudah kita lanjut lagi ini ya dilanjut lagi diikat terus pokoknya dari ekor ketemu pinggang ekor ketemu pinggang ya jangan sampai pinggang ketemu pinggang ekor ketemu ekor karena ini untuk pagar-pagar rumah kita kan pakainya setengah mata ya bukan satu mata jadi ekornya ketemu pinggang karena ini namanya nambal setengah mata dua kali ini sudah mau sampai ini tinggal satu kita ikat lagi teman-teman ini ya kita ikat teman karena ini sudah sampai sampai ini teman-teman sudah sampai kita potong sudah sampai berarti ini harus dipotong penambalnya diluruskan lagi seperti tadi kita luruskan saja matanya yang mau dipotong jangan naik turun naik turun semua kita potong begini setelah dipotong kita ngikuti alurnya yang tadi kita mau ditambah yang dipotong tadi ditambah ya begini ya teman-teman terus setelah ini sudah sampai pojok kita geser begini teman-teman dia lurus dari atas ke bawah kita geser mutar kayak tadi ya mutar setelah mutar begini kita tinggal luruskan lagi teman-teman nah ini kan kita putar begini jangan lupa ya teman-teman pinggang ekor pinggang ekor ya dua kali teman-teman ikatnya dan ini akan menjadi ropek yang besar tadi sudah tertambal dengan sempurna nanti ya teman-teman ikat terus sampai seluruh yang kita potong itu sudah ter ikat semua oke karena videonya terlalu panjang kita off dulu nanti di part 2 nya ya meneruskan ini karena ini sudah sudah kelihatan ya teman-teman ini sudah kelihatan di ikatnya begini dan alurnya kotak-kotaknya ini matanya lurus sama ya sama ya sama oke sampai jumpa di part 2 nya kelihatan